Intro Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini agak menarik begitu kan ya Salah Anis, banjir Dedeke Jakarta ikut pindah ke ibu kota negara IKN Ini tamparan keras begitu kan dari netizen begitu kan Bayangkan begitu kan ya Tujuannya adalah memindahkan ibu kota agar tidak banjir Ternyata belum apa-apa sudah banjir begitu ya Ini agak menarik begitu kan Dimana letak logikanya begitu Bayangkan begitu ya Ini ya apakah ini dari awal tidak ada kajian-kajian yang bisa menghubungkan antara banjir dengan kondisi di IKN begitu kan ya Bahkan setelah ada IKN ya Kata warga yang dikutip dari Tempo Dia mengatakan bahwa ya dengan adanya IKN itu ya genangan banjir Wah sudah semakin lama surutnya begitu Ada yang mengatakan begitu Ini kan aneh begitu kan ya Kok bisa terjadi banjir begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen salah aneh sebanjir di Jakarta ikut pindah ke ibu kota negara IKN Wow luar biasa begitu Dari mana rumusnya kalau hutan di babat tidak akan banjir Betul juga begitu kan Ya pada hakikatnya muncul spekulasi di masyarakat begitu kan Apalagi orang-orang yang tidak setuju dengan IKN ini Ternyata banjir di Jakarta ikut pindah ke ibu kota baru Kawasan sekitar IKN dikepung banjir Silahkan rakyat menilai sendiri Betul juga begitu kan ya Banjir melanda kawasan ini pusat pemerintah di ibu kota negara IKN ya Genangan air menutup di jalan Wah sangat banyak sekali begitu kan Artinya apa selama ini Artinya adalah bahwa Kalau memang IKN ya Benar-benar masih kondisi seperti ini Ngapain kita harus ada IKN begitu Pindahkan disitu Pindahkan yang lain begitu kan Kenapa kok ke Kalimantan begitu ya Ini IKN di ibu kota baru yang dibanggakan oleh para buzzer Buzer rupiah kini terendam banjir Lanjut video ini ada di kolam komentar ya Pada hakikatnya para cebung dan buzzer tutup mata dan telinga begitu Terkait dengan banjir yang ada di KN begitu Bahkan di Tempo mengatakan ancaman banjir di ibu kota baru Wah ini sangat luar biasa sekali begitu ya Artinya apa? Artinya selama ini apakah pemerintah benar-benar serius begitu kan Ya tujuannya kalau sekali pindah ibu kota Ya sekalian yang tidak ada banjirnya semasa kali begitu kan Ya pada hakikatnya siapa yang salah Banjir di India ya China karena anis ini Salah setelah timbulnya berita ini Yakin tidak ada yang mau investasi Ya karena sudah tahu situasi dan kondisi banjir Ngapain kita harus ada investasi disitu kan Begitu logika luka kita Saya setuju sekali kalau ibu kota itu dipindah begitu Saya setuju dengan hal itu Tapi ya perpindahan itu bukan saatnya disini begitu kan Dengan hal seperti ini Menggunakan uang negara dan sebagainya Katanya tidak menggunakan APBN Menggunakan investasi sama saja begitu kan ya Nah menurut saya pribadi ya Ibu kota bisa pindah asalkan dengan satu saran begitu Yaitu pertama tidak menggunakan APBN Terus kemudian tidak apa namanya Dampak positif kepada masyarakat ya Tidak banjir dan sebagainya ya Itu langkah yang utama dan harus diapresiasi Kalau masih banjir ngapain kita pindah begitu kan Logika logika itu yang ada seperti begitu kan Dalam artian bahwa di masyarakat sudah tahu Seperti apa kondisinya begitu Itu yang harus tahu begitu ya Ya biasa julid dengan banjir DKI ya Mingkem lihat banjir di IKN Bercuma ada pawang ini Kalau pindahan ibu kota ya Kalian angkut sama banjir-banjirnya ke IKN Ya mumpung belum jadi IKN pindah lagi ya Proyek ambisius tanpa nalar Ini banyak sekali ada pro dan kontra disini begitu kan Tetapi ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya Beritanya seperti ini Ini beritanya ya dikutip dari warta ekonomi Salah Anis ya Banjir DKI Jakarta ikut pindah ke ibu kota negara IKN Wah kok semuanya salah Anis Baswedan begitu kan Anis Baswedan pakai sandal jepit salah Banjir salah kok Anis Baswedan disalahkan begitu kan Apakah nunggu Anis Baswedan menjadi presiden Agar IKN itu bisa tidak banjir atau apa begitu kan Begitu kan Begitu kan media sosial Eko Widodo mengomentari banjir Yang terjadi during 1 salah wilayah ibu kota negara IKN Ya baru yaitu IKN Nusantara Bahkan ya Eko mengutip wawancara tempo dengan warga Di sekitar wilayah IKN yang rumahnya terkepung banjir Bahkan menurut pandi warga Sepaku mengaku rumahnya terendam banjir pada Jumaat Ya pasalnya ya Masalahnya warga RT3 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Panajam Pasir Utara Kalimantan Utara ini mengaku tidak ada hujan sejak semalam Padi mengaku rumahnya memang sering langganan banjir Tapi sejak ada proyek IKN Banjir yang melanda rumahnya lebih lama surut biasanya Artinya apa? Artinya apakah IKN yang membawa banjir atau apa? Begitu kan? Kan begitu logika-logika kita Begitu Artinya ya Bagaimana cara penanganannya Agar dia cepat surut begitu kan? Ini harus diatasi betul Saya setuju dengan IKN itu dipindah Tapi bukan begitu caranya Begitu ya Dalam artian ya ekonomi masih seperti ini Kalau masih investasi sana sini ya Mending jangan ambisius dulu Begitu kan ya Tetapi ya kok sudah jadi undang-undang ya Tidak mungkin itu bisa dibatalkan Begitu kan ya Ya pada hakikatnya warga Cerita dari warga yang dikutip dari tempo ini Menunjukkan bahwa ya dengan adanya proyek IKN ya Agar apa namanya banjir ya Lambat begitu kan ya Di sini ya sudah dijelaskan begitu kan Lebih lama surutnya biasanya ini Menanggapi hal tersebut Eko mengatakan banjir yang di ibu kota negara sebelumnya Yaitu DKI Jakarta Ternyata ikut pindah ke ibu kota baru Yaitu IKN Itulah Menurut Roki Gerung Pernyatanya ya Seharusnya Seharusnya Kata Roki Gerung ya Bukan banjirnya yang dipindah ke IKN Tapi presidennya begitu kan Apakah selama ini Anies Baswedan ya Setelah menjadi presiden nanti terpilih Apakah dia akan bisa ya Di tangan Anies Baswedan IKN itu akan maju Akan tidak banjir dan sebagainya Kan begitu logika-logika kita Menanggapi hal tersebut Eko mengatakan banjir yang di ibu kota negara Sebelumnya yaitu DKI Jakarta Ternyata ikut pindah ke ibu kota baru Yaitu IKN Ternyata banjir di Jakarta ikut pindah ke ibu kota baru Kawasan sekitar IKN dikepung banjir Silahkan rakyat menilai Ujar Eko dikutip dari Winyos Warti Dari akun Twitter pribadinya Sementara itu sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan keram dihujat Tak kalah banjir merendam wilayah tersebut Lantas bagaimana dengan PSI PSI sekarang mata Apa namanya Tutup mata dan telinga Begitu kan Tidak mau tahu IKN itu banjir Kan begitu logika-logika kita Begitu Yang dulu getol sekali Menyerang Anies Baswedan sana sini Tahu-taunya sekarang IKN banjir Kemana sih PSI Kan begitu logika-logika kita Begitu Artinya kalau PSI ya tidak ada Apa namanya Tidak mau berkomentar hal seperti itu Silahkan begitu kan Tapi menunjukkan eksistensi keberhasilan hari ini Ya menurut saya Dengan kondisi hari ini Kalau Anies Baswedan menjadi presiden Wah ini langkah yang baik Begitu kan ya Bahkan disebutkan di sini Hal tersebut disampaikan Jokowi merespon ya Pemaparan Menteri Berencanaan ya Pembangunan Nasional Kota Kepala Bapenas Bambang Praboro Jonegoro Saat rapat terbatas ya Tentang tindak lanjut Rencana pembindahan Ibu Kota Di kantor presiden Kompleks Istana Presiden Jakarta Bahkan menurut Iko Widodo ini ya Sebagai pegiat media sosial ini Ternyata banjir dikata pindah Ini banyak sekali Bahkan ya memberikan Apa namanya Di koran kompas ya Sedikit 3 RT dikeluaran sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Panajuan Pasar Utara Kalimantan Timur ya Terendam banjir Jalan ya Sawah dan permukiman Di wilayah dekat Proyek IKN itu Tergenang sejak Jumaat lalu Artinya apa Artinya selama ini Wah ini Sangat memalukan sekali Begitu kan Bagaimana dengan investasi Investasi yang sudah berjalan Begitu Dia akan berpikir Wah saya tidak ingin Di kota baru dong Ya di ibu kota baru dong Karena apa Karena takut juga Ada banjir disitu Begitu kan Selain banjir Beberapa alasan yang disampaikan Antara jumlah penduduk padat Pencemaran lingkungan Dan kemacetan Ini menunjukkan bahwa Yang harus kita amati Begitu Masa di KAI Jakarta Sudah macet Begitu kan Lalu kemudian Pindah ibu kota juga macet Dimana letak logikanya Apalagi banjir Atau ini lebih Lebih parah Atau apa Begitu Itu yang seharusnya Kita terjadi Yang seharusnya Kita tidak Apa namanya Penanganannya harus jelas Dimana Begitu kan Itu seharusnya Kita lakukan dengan Semaksimal mungkin Begitu Harus ada kajian-kajian Terus lubung disitu Bisa saja Melalui sumber resapan Kan begitu Logika-logika kita Begitu Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menari dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like